. Sempat buron beberapa hari akhirnya RP Warga Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur menyerahkan diri ke Polres Banyuasin Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dengan didampingi keluarganya yang juga sebagai tokoh masyarakat Banyuasin. Dikatakan Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmuti didampingi kasat reskrim AKP MIkang, RP menyerahkan diri dalam keadaan sehat. Kapolres Banyuasin menambahkan, RP merupakan DPO Polda Sumsel dan juga menyebut masih ada satu tersangka lagi yang berinisial A, dan masih dalam pencarian. Sementara RP dalam kesempatan tersebut mengungkapkan permintaan maaf atas tindakannya. Banyu, teman-teman, kawan-kawan, media, dan post. Saya, Roni, minta maaf, terutama untuk edarkan media, dalam hal ini mungkin sudah memberikan corehan untuk kita satu-sama. Namun, saya tetap bertanggung jawab ke situ, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, prokores Banyuasin, mungkin banyak. Mungkin dari kekesalan-kekesalan atau spontanitas, ya ada kata-kata yang tidak baik saya tuliskan. Jadi, di sini, ya saya bagaimana sebuah biasa, ya tidak lupuk dari kesilapan. Ya, saya sekali lagi, saya mohon minta maaf untuk bersama-sama kita bertawan, ya harapan saya jangan sampai ada terjadi lagi yang seperti ini. Ya, mungkin saya di dunia, mungkin lingkungan dan sebagainya. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada Pemkap Banyuasin, Kejari, Dandim 0430 Banyuasin. Denny melaporkan.